Halo semuanya, balik lagi sama aku Tiara di Youtube channel aku Hari ini aku mau make up Sepertinya make up yang aku pake hari ini itu cocok banget buat pemula yang baru mau coba make up Atau anak-anak remaja yang gak suka sama make up yang tebel-tebel banget Dan ini produk yang aku pake hari ini produk yang ringan banget Dan rasanya kayak gak pake make up di wajah Oke langsung aja Yang pertama, aku ada sunscreennya Skin Aqua Sebelum kita pake, dikocok dulu Karena di dalamnya ada mineral Kalau gak dikocok, pas kita tuang yang keluar cuma mineralnya doang Setelah itu aku taruh di tangan Lalu aku taruh di wajah Ini pake murata Aku lagi jerawatan akhir-akhir ini Sepertinya ini adalah karma Karena kan kemarin aku kerja yang liburnya cuma sehari Jadi pasti sampai mau aku pake make up Dan kalau tak mau gak aku rawat Ini dia lagi mengamuk sekarang Oke terus juga udah agak kering Biasanya aku biarin Aku mau pake riasan mata dulu Karena gak apa-apa Biar kering aja dulu Aku disini pake eye shadow-nya ini spray Shade-nya udah hilang Gak tau kemana Yang ini pokoknya Yang warnanya coklat Terus Aku cari kuasnya dulu Aku cari kuasnya dulu Udah Udah Selanjutnya aku bakalan pake eyeliner Eyeliner-nya aku pake dari Wardah Expert Optimum High Black Liner Buat temen-temen yang baru banget belajar pake eyeliner Saran dari aku Itu dipake dari ujung mata Baru ke tengah Baru ke dalam Ini untuk temen-temen yang mau Make up-an dengan cara yang paling simple ya Sebenernya banyak teknik ya pake eyeliner Mulai dari dipake di dalam mata Tapi aku mau tunjukin cara yang paling simple dulu aja Buat temen-temen yang baru mau belajar Dan ini Menurut aku mending ya Maksudnya gak berantakan juga Dengan pake teknik ini Make up Oke Pertama Pakai dari ujung mata Dikit aja Karena Kalau baru mau belajar Biasanya suka Kelewat-kelewat Jadi kalau dikit Jadi dia gak terlalu tepat Kalau punya Harus kita lapis lagi Kedua kali Lalu ditarik ke dalam Ditarik ke dalam Baru ke tengah Baru ke dalam Baru Udah begini nih Ini masih berantakan Baru kita rapihin lagi Jadi dia gak akan tebel Aku bakalan pake Yang disebelah dengan Ini yang sama Udah Yang sebelah juga udah aku pake Gak yang kayak Profesional make up Cuman Ini rapi Untuk pemula Ini aku saranin banget sih Pake teknik ini Karena dulu sebelum aku bisa pake make up Juga aku selalu pake teknik ini Nanti Kalau kita udah mulai terbiasa Baru deh Kita bisa langsung Andi dari dalam Ke luar Tapi nanti Kalau baru belajar Pelan-pelan Lalu setelah itu Aku bakalan biarin dulu Andi dari rap kering Aku bakalan pake Pensil alis Pensil alisnya ini Dari Pixi Yang black Kalau gak salah Yang black Di sisi segini guys Karena aku suka banget Terhubung alis aku itu Gak ada bentuknya Dan aku lagi gau banget Sekarang harus aku cek Tunggak Tapi sejauh ini sih Bisa aku biarkan saja Seperti ini Karena alasan satu dan lain Aku Gak pulang Pakainya Bagi temen-temen yang punya alisnya tipis Saran aku Lihat di channel-channel lain Pasti ada tutorial Cara pake alis Cuma aku baru mau alisnya tebal Jadi aku cuma arsir Bikit doang Jangan berharap Ini akan ada ujungnya Karena alis aku memang Sudah tidak bergantung Tuh gitu doang Oh iya Buat temen-temen yang mau pake concealer Buat nutupin alisnya yang tebal Gak apa-apa Itu bisa juga Cuma kalau aku Di aku Saking tebalnya Ini kayaknya malah makin Gak tau ya Gak tertutupi gitu Dengan concealer So aku punya sikat alis Sikat alias Sikat alis Aku bakalan ambil Dari depan Begini Biar sikat aja pelan-pelan Terus ke belakang Ini cara paling aman Untuk pake alis Buat pemula Karena kalau kalian Coba pake alis tebal Tidak disarankan Karena pastinya Aneh Apalagi kalian tidak Menguasai teknik Untuk mengisi alis yang di depan Makanya Lebih enak sih Pake sikat alis aja ya Karena pasti nanti Alisnya narik ke depan Alis yang kita pake Di tengah tadi Dia akan ngisi Bagian depannya Tuh Dan lebih keliatan Natural Menurut aku Sudah Lalu Kita akan Pake Maskara Sebelumnya kita jepit dulu Bulu mata kita Yang jepit dulu mata ya Jangan matanya ikutan Kita tekan-tekan juga Cukup dulu matanya Anjir Tunggu sebelah kirinya Biarin Kalo aku sih Aku biarin kayak gini aja ya Kalo orang-orang Ada yang Gini-giniin I don't know Seberpengaruh apakah Mata jepit Dengan cara begitu Oke Aku disini Pake maskara Dari Maybelline Yang Lush Sensational Waterproof Kenapa aku suka Mascara ini Aku dulunya pake Maybelline yang warna Kuning Aku lupa namanya apa Yang warna kuning Tapi di Bulu mata aku Dia masih ngegumpal Yang ini Natural banget Dia gak ngegumpal Karena aku juga gak suka Makeup yang Tebel sih Buat keluar doang Kesuai kalo Untuk kerja It's okay Lalu Lalu dia kita pake Pakenya diambil Dari bawah Pelan-pelan Naik ke atas Tuh kan Gak ngegumpal Maaf ya guys Gak tau kenapa Mau pake mascara Selama-selama Yang mau pake mascara Di bulu Di bulu Mata bawah Gak apa Kalo yang udah bisa Tapi kebanyakan Rata-rata Punggula yang baru Pake makeup itu Nanti dulu lah ya Genderin aja Dulu yang di atas Kalo menunggu Apu Kalau yang dia harus Sudah rapih Yang di bawah Gak perlu dipake Itu Bagus-bagus aja Sih Menunggu Apu Bu Bu Gak Ini Setiap orang Beda-beda Seterang Sudah Selanjutnya Aku akan Pake Buka Ada sponsnya Isinya disini Kita keten dikit Jangan banyak-banyak Karena Gak juga Untuk ukuran Untuk ukuran Cushion Simplicity Siwa dari YOU ini Ini Murah guys Ini murah Ini cocok banget Buat para pelajar Tuh Gak cover banget kan Tuh Aku akan Pake Di seluruh wajah Terima kasih Ini aku lagi ada bekas jerawat Ini karena WFH selama, sorry bukan WFH, selama aku 4 bulan aku gak kerja Aku bakalan pake ini, tuh Sehingga coveragenya menurut aku medium ya, gak terlalu menutup di rumah Kemudian masih berhubungan Terbukti jerawat kita Ini aku bakalan di sini aja Sudah Selanjutnya Aku pake Dari YOU juga Variant Simplicity nya juga Ini bedak taburnya Ini juga murah guys Cuman Tiga puluhan ribu Aku beli di official store nya langsung juga Ini aku beli yang varian light Nomor satu Karena aku sebelumnya udah beli dulu yang ini Dan aku liat warnanya ternyata Sama banget sama warna kulit aku Dan aku mau naikin satu tone dari warna kulit aku Akhirnya Dark taburnya aku beli yang nomor satu Di dalamnya begini ada sponsnya Di sini ada bedaknya Lalu Kita coba Ini bakalan pake ini di seluruh wajah Buka Ini bakalan pake ini Keteluk Keteluk Ini bakalan pake ini Ini bakalan pake ini Apalagi buka aku Buka Kombinasi Kemana Disini Kering Sudah setelah itu Aku akan pakai Blush on Blush on yang aku pakai dari Innisfree Nomor 11 Aku suka banget sama warnanya Dia warnanya Pink soft gitu Jadi dipakai terlalu Pakai Mengikuti tulang pipi Disini tuh ada tulang pipi Tuh Kalau kita tukar Pakainya di sepanjang situ Kalau untuk teman-teman yang suka makeup Korea-Koreaan Biasanya dipakainya di Bawah mata sini ya Tapi aku pakai makeup Yang biar gak Korea Gak Korea Nah kan gak terlalu Menor Karena kalau mau pergi Cuma kayak nongkrong luang gitu Pakai makeup menor Gimana gitu ya Menurut aku Sekali lagi Itu semua menurut aku Jangan ada yang menyerang aku disini Selanjutnya yang terakhir Yang mudah Jarang banget kita lihat Selama pandemi ini Lipstick Aku pakai dari Wardah Velvet Matte Lip Mousse Nomor 0 Aku tuh gak tahu Ini produk barunya Wardah Atau gimana Tapi selama ini aku pakai Lip matte nya yang Kacau Dan itu lumayan bikin kering Di bibir Cuma gak sama yang ini Aku cinta banget sama lipstick ini Dia gak bikin kering Jadinya tetap matte Tapi tetap lembab di bibir Begini ya Lalu isi di atas Sudah Beginilah hasil makeup look aku Dukung aku terus dalam membangun channel ini Jangan lupa like Dan subscribe Pencet lonceng notifikasinya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like